Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan carangan cerita api di Bukit Menoreh. Para pengembara Bukit Menoreh, karya La Sidi Yaterday. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang kedua. Selamat mendengarkan. Setelah pertemuan yang tak terduga di bawah salah satu perbukitan Menoreh, Sukra dan ketiga sahabatnya kemudian menuju ke kediaman Kirangga Agung Sedayu. Pada saat itu waktu masih cukup pagi dan sesampainya di sana, regol halaman sudah terbuka. Seseorang yang sudah sepuh sedang lenggah di amben bambu sambil menikmati wedang uwuh dengan gula kelapa. Ketika Sukra dan sahabatnya masuk ke halaman kediaman Kirangga Agung Sedayu, orang yang sudah sepuh tadi melihat mereka, kemudian dia pun tersenyum. Selamat pagi Kiwas kita. Sapa Sukra selamat pagi juga dengan ramahnya Kiwas kita menjawab. Sesudah menjawab sapaan Sukra, Kiwas kita berkata, ramainya burung perenjak yang berkicau, ternyata kedatangan tamu Agung rupanya. Kemudian mereka pun dipersilahkan masuk dan selanjutnya untuk membersihkan diri. Yang terlebih dahulu adalah Sukra segera mengisi jambangan, baru Wahyuti dipersilahkan untuk membersihkan diri. Setelah semuanya selesai, mereka pun duduk di amben bambu sambil menikmati hidangan dan minuman yang sudah tersedia. Baru Jaka, Satrio dan Wahyuti memperkenalkan dirinya kepada Kiwas kita. Kiwas kita pun mengingat apakah dia pernah mengenal Kiwiroto yang berjuluk pendekar seruling perak dari Gunung Merbabu. Beberapa kali Anganya menjelajahi kisah mudanya, sehingga sampai di lembah Merbabu. Apakah Kiwiroto ini seorang petapa, kalau benar yang dia pikirkan, berarti pendekar seruling perak ini, dulunya seorang nalendra dari Brangwetan kemudian bertapa di salah satu alereng Gunung Merbabu. Dan waktu itu tandangnya sampai ke daerah Merapi dan pernah mengobrak abrik sebuah padepokan yang dipimpin seseorang yang terkenal dengan julukan alap-alap lembah Merapi. Kiwas kita terkejut ketika Wahyuti memperkenalkan diri. Sambil tersenyum Kiwas kita pun menanyakan kabar dari Kiwidura. Dengan singkat Wahyuti mengatakan bahwa gurunya Kiwidura dalam keadaan baik dan sehat. Kemudian dilanjutkan bercerita bahwasannya dia diperkenankan oleh gurunya mengembara untuk menambah wawasan sehingga sampailah ke tanah perdikan menoreh. Pada malam harinya mereka pun dipersilahkan untuk beristirahat, dan Wahyuti istirahat di kamar yang biasa ditempati rara wulan. Semilir angin malam tak terasa membuat orang yang sedang istirahat di kediaman Ki Rangga Agung Sedayu merasa kantuk seakan tak tertahankan. Namun Kiwas kita dan Putut Yudo Kelana merasakan perasaan aneh menyelimuti hatinya. Keduanya masih membaringkan diri sambil menanti seandainya ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata betul juga, keduanya terutama Kiwas kita mendengar desiran halus seperti seseorang meloncat ke atas regol. Kala itu seorang dengan perawakan cukup gempal sedang berdiri di atas regol sambil mempertajam pendengarannya. Setelah tidak mendengar pergerakan dari dalam rumah serta seakan seisi rumah sedang tertidur pulas, orang tersebut turun ke halaman dan kemudian menuju ke arah pintu yang masih tertutup. Putut Yudo Kelana dan Kiwas kita masih tetap berbaring namun keduanya sudah mempersiapkan diri. Ketika kaki orang yang sedang menuju ke pintu kediaman Ki Rangga Agung Sedayu baru beberapa langkah, dia dikejutkan oleh suara orang tertawa lirih. Lalu orang tersebut mundur beberapa langkah mendekati regol dan diarahkan pandangannya ke arah pohon manggis. Ternyata di bawah pohon manggis telah berdiri seseorang dengan pakaian khususnya, berbadan ramping dan wajahnya sebagian tertutup cadar hitam hanya kedua matanya yang terlihat. Orang tersebut ternyata Wahyuti dan pada waktu itu ketika dia akan merebahkan badannya di amben bambu, Wahyuti merasakan kantuk yang tidak seperti biasa. Kemudian dia dengan menggunakan ilmu menyerap suara, lalu keluar lewat pintu butulan dan berjalan ke samping rumah menuju halaman depan. Namun baru sampai di bawah pohon manggis dia melihat orang yang menuju ke pintu. Orang berbadan gempal itu berkata, luar biasa engkau Kisanak tidak mempan dengan ajian sirepku. Tetapi Wahyuti masih diam, sambil mengawasi gerak-gerik orang yang tidak dikenalnya itu. Kisanak mengapa tidak sekalian menampakkan diri di tempat yang terang, apa engkau takut? Orang yang gempal tadi melanjutkan ucapannya, Wahyuti pun berjalan mendekati pintu dan di tangannya sudah memegang sebuah cambuk. Ketika melihat perawakan orangnya ramping dan sebagian wajahnya tertutup cadar serta memegang cambuk, orang yang berbadan gempal tertawa terbahak-bahak. Karena sebagian area sudah terkena ajian sirep, maka suara orang tadi tidak membangunkan penghuni rumah di sekitarnya. Namun tiba-tiba suara cambuk menggelegar di halaman rumah dan orang berbadan gempal tersebut terkejut. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar dan diteruskan dengan sebuah tendangan mengarah ke Wahyuti. Dengan menghindar ke samping Wahyuti pun luput dari serangan tersebut. Melihat lawannya yang ramping bisa menghidar dengan cepat, dia pun mengganti dengan sebuah pukulan mengarah ke bahu Wahyuti. Karena begitu cepatnya pukulan orang berbadan gempal itu, Wahyuti menepis dengan tangan kirinya namun angin pukulannya masih menerjang bahunya. Dia pun terdorong beberapa langkah, tapi tangan lawan yang kena tepisannya merasakan perih seperti teriris senjata tajam. Maka di halaman kediaman kirangga agung sedayu telah terjadi pertarungan yang sengit. Terdengar suara lecutan yang meledak-ledak dan lecutan cambuk Wahyuti sesekali mengenai sebuah pohon kelapa di malam itu, kemudian tendangan maupun pukulan orang berbadan gempal pun sempat mengenai regol sehingga berderak pecah. Dengan timbulnya suara tersebut membuat kaget Sukra dan Jakasatrio, kemudian mereka bersamaan keluar dari sentong masing-masing dan ingin menuju ke halaman, namun keduanya dicegat oleh Kiwas kita dan Putut Yudo Kelana yang sudah bangun lebih dulu, sambil berbisik Kiwas kita mengajak mereka mendekati pintu dan melihat dari sela-sela dinding kayu. Di halaman perkelahian masih berlangsung, tiba-tiba lawan Wahyuti mundur beberapa langkah dengan kedua kaki merenggang serta tangan bersedekap. Entah apa yang diucapkan, dia kemudian mengeterapkan sebuah ajian dan tahu-tahu datang angin yang bergulung-gulung lalu menyelimuti orang berbadan gempal. Dengan suaranya yang menggelegar dia pun bertanya, Kisanak siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau bersenjata cambuk? Dan dilanjutkan dengan ucapan, Apakah engkau murid Ki Rangga Agung Sedayu? Namun Wahyuti hanya tertawa pelan, sehingga lawannya dengan ilmu angin pusaranya menjadi marah. Sebuah hembusan angin yang keras menerjang Wahyuti, namun dengan tangkasnya Wahyuti pun meloncat ke atas, maka terjangan angin menghantam tanah di sampingnya. Dan suara dentuman pun terjadi sehingga membuat tanah yang terkena serangan tadi berhamburan. Wahyuti pun kemudian mempersiapkan senjata cambuknya, maka diputarlah cambuk tersebut di atas kepalanya, kemudian dengan sebuah lecutan sendal pancing, maka terdengar suara, Dep, namun suara cambuk pun tidak menggelegar. Kemudian Wahyuti mengulangi sekali lagi lecutan sendal pancingnya, maka terdengarlah suara seperti tadi dan lecutan cambuk pun diarahkan ke lawannya. Dan sebuah tenaga cukup kuat menghantam pusaran angin yang mengitari orang berbadan gempal, kemudian dari dalam pusaran angin terdengar suara keluhan keluar dari mulut seseorang. Maka setelah lawannya terlihat jelas kembali, sebuah goresan memanjang melintang telah menghiasi dada lawan Wahyuti. Sambil menahan marah orang berbadan gempal tadi mencabut beberapa pasir dan dilemparkan ke arah Wahyuti. Wahyuti yang masih tercengang melihat hasil dari ilmunya tak sempat menghindar, tapi kiwas kita yang terus mengikuti perkelahian tersebut dengan cepat melemparkan beberapa benda seperti pecahan genteng ke arah pasir-pasir yang mengarah Wahyuti. Namun salah satu pasir masih sempat menyerempet lengan Wahyuti, sehingga dia mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Lawan Wahyuti pun melocat beberapa kali dan hinggap di atas regol, namun ketika lawannya yang terkena pasirnya berteriak seperti suara perempuan, dia pun terkejut. Orang berbadan gempal itu sambil menghilang di kegelapan malam dan berkata, maafkan saya nisanak serta tolong sampaikan ke Agung Sedayu bahwa murid Ki Ajar Weling ingin membalas kematian gurunya, kemudian suasana pun hening sejenak. Tiba-tiba Wahyuti merasakan pusing kemudian terhuyung-huyung dan dia pun pingsan. Kiwas kita dengan cepat menyambar tubuh Wahyuti, kemudian dibawa ke dalam rumah dan dibaringkan ke sebuah amben bambu. Sambil memijat beberapa saraf di daerah luka di lengan Wahyuti, kiwas kita mengamati luka tersebut dan sepertinya pasir tadi mengandung racun yang cukup ganas, sebab luka Wahyuti berwarna hitam. Sukralah yang agak khawatir melihat Wahyuti terkena pasar beracun, sehingga dia terus mondar-mandir di sekitar amben. Dan putut Yudo Kelana melihat sahabatnya bingung, dia pun kemudian mengambil sebuah mutiara sebesar ibu jari berwarna biru bening dari ikat pinggangnya. Dia pun mendekati kiwas kita yang masih mengamati luka Wahyuti. Maaf Ki, bolehkah saya melihat luka racun tersebut? Oh, silakan Raden, eh maaf anggar putut, ucapnya. Setelah mendapatkan izin dari kiwas kita, putut Yudo Kelana menempelkan mutiara tadi ke luka Wahyuti sambil berdoa kepada Sang Maha Pencipta memohon kesebuhan bagi Wahyuti. Setelah mutiara ditempelkan di luka, lama-kelamaan warna hitam di kulit Wahyuti kembali seperti semula serta keluar darah segar berwarna kehitaman dari luka tersebut. Wahyuti pun siuman dan membuka kedua matanya, namun ketika akan duduk dia pun masih lemas sehingga dengan sarehnya kiwas kita menyuruhnya berbaring kembali. Wajah Sukra pun kelihatan semeringah melihat Wahyuti sudah siuman. Dan melihat tingkah laku Sukra, putut Yudo Kelana tersenyum sambil memberi sebuah benda bulat sebesar kelenteng, biji buah randu, untuk diminumkan dengan air putih ke Wahyuti. Sukra pun menerimanya, kemudian dengan memberanikan diri dia pun menjalankan apa yang disarankan putut Yuda Kelana. Kemudian Wahyuti sudah dapat duduk dan mengucapkan terima kasih kepada kiwas kita. Kepada putut dia pun mengucapkan terima kasih, namun putut berkata, terima kasihlah kepada Sukra Nimas Wahyuti. Ketika mendengar ucapan putut Yudo Kelana, hampir seisi rumah tertawa bersamaan, kecuali Sukra dan Wahyuti yang memerah pipinya. Di pagi yang cerah, Sukra dan sahabat-sahabatnya berkeinginan mengasah ilmu kanuran, dalam sanggar. Kemudian mereka pun memasuki sanggar termasuk Wahyuti dan kiwas kita. Wahyuti yang melihat dalamnya sanggar terlihat kagum, karena begitu lengkapnya sarana untuk melatih ketangkasan maupun olah senjata. Beberapa saat kemudian anak-anak muda tersebut mengasah kemampuan masing-masing yang mereka kuasai. Kiwas kita yang menyaksikan kemampuan pendekar-pendekar muda merasa kagum. Kiwas kita pun kemudian memberi pesan dan wejangan untuk bekal jika nantinya mereka terjun ke dunia kanuragan. Mereka pun sudah selesai dan ketika keluar dari sanggar waktu sudah sore. Setelah bergantian membersihkan diri mandi, Sukra dan sahabat-sahabatnya berkumpul di ruang tengah. Sambil menikmati rebusan ketela pohon dan wedang serai, ternyata mereka mempunyai keinginan yang sama yaitu mengembara atau berpetualang dalam dunia kanuragan guna menambah wawasan. Namun ada sedikit kendala tentang Wahyuti, karena dia satu-satunya perempuan yang turut dalam pengembaraan nantinya. Pada waktu itu Wahyuti hanya menundukan kepala ketika mendengar perbincangan mengenai dirinya, dan mereka pun diam sebab belum dapat memecahkan kendala tersebut. Karena semua masih diam, tiba-tiba Kiwas kita memanggil Sukra dan Wahyuti. Dengan pengalamannya sebagai orang tua, Kiwas kita melihat kedekatan mereka berdua. Dengan sarehnya Kiwas kita menanyakan kepada Wahyuti, apakah kedua orang tuanya masih ada? Wahyuti pun menceritakan dengan singkat tentang dirinya yang sudah yatim piatu, bahwa waktu remaja dia diantar oleh pamannya kepada pokan Ki Widura untuk menjadi murid. Sebab ayahnya seorang prajurit di bawah kendali Kitu Menggung Untara dan telah gugur di kalam Mataram perang dengan pati. Sedangkan Sukra sendiri di kalah waktu remaja ikut membantu di kediaman Ki Rangga Agung Sedayu. Namun kedua orang tuanya masih lengkap, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan di masyarakat nanti, maka Kiwas kita memberi saran bagaimana Sukra dan Wahyuti bertunangan dulu. Ketika mendengar saran tersebut keduanya saling berpandangan dengan hati berdebar. Karena tidak ada jalan lain yang lebih baik, mereka berdua mengangguk menyatakan menerima saran dari orang yang disepuhkan tersebut. Putut Yuda Kelana dan Jaka Satrio pun ikut merasa gembira dengan keputusan sahabatnya. Demikianlah dengan singkat diceritakan bahwa Sukra telah direstui oleh kedua orang tuanya, sedangkan Wahyuti mendapat restu dari gurunya Ki Widura sebagai pengganti orang tuanya. Tak terasa malam pun telah tiba, kemudian keempat pendekar muda beristirahat disentongnya masing-masing, karena besok pagi mereka akan segera melaksanakan niatnya mengembara untuk menjelajahi luasnya Cakrawala. Waktupun berjalan dengan cepatnya, dibarengi sinar merahnya, mentari sudah terlihat di ufuk timur. Di kediaman Kiranga Agung Sedayu tiga orang pemuda dan seorang pemudi sudah bersiap untuk petualangan baru, setelah memohon restu dan berpamitan kepada Kiwas kita. Untuk tidak mencurigakan tetangga di sekitarnya, maka keberangkatan mereka dibagi dua. Putut Yudo Kelana bersama Jaka Satrio berangkat lebih dahulu dan baru kemudian Sukra serta Wahyuti menyusul kemudian. Maka dimulailah, pengembaraan mereka, tujuan mereka ternyata ke arah utara yang melewati jalan perbukitan. Dikala menjelang sore mereka tiba di sebuah padukuhan, namun padukuhan tersebut kelihatan aneh, seperti tak perpenghuni. Namun perasaan putut Yudo Kelana dan rekanya merasakan bahwa mereka sedang diawasi beberapa pasang mata, dengan waspada keempatnya berjalan seperti biasa. Ketika baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dari samping rumah yang berada di tengah padukuhan, dua orang menghadang Sukra dan rekan rekanya. Kedua orang yang berperawakan kekar dengan gelang akar yang melingkar di tangannya, sepertinya mereka dari sebuah padepokan. Mau kemana kalian kisanak? Salah seorang bertanya. Putut Yudo Kelanalah yang kemudian menjawabnya, kami hanya ingin melangkahkan kaki sesuai apa yang diinginkan hati jawabnya. Orang yang bertanya tadi mengerutkan dahinya, kemudian dia berkata, tahukah kalian sedang memasuki wilayah padepokan wungkir? Maaf kisanak karena pengetahuan kami, maka kami memang belum pernah mendengarnya. Salah seorang cantrik yang satunya lagi dengan nada seperti membentak, katanya, kalau memang belum tahu silahkan kalian kembali jangan lewat jalan ini, cepat pergi. Putut Yudo Kelana yang usianya paling tua di antara teman-temannya hanya tersenyum. Kisanak jalan ini bukan punya kalian, tapi jalan ini masih bumi mataram, maka siapapun yang lewat tidak boleh ada yang melarangnya, termasuk kalian yang menurut kalian tadi adalah cantrik daripada padepokan wungkir. Namun mendengar jawaban Putut Yudo Kelana, keduanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang tadi kalian katakan, bumi mataram, hahaha, jangan ngelindur engkau kisanak, mereka tertawa lagi. Lanjutnya cantrik tadi, kalian harus tahu bahwa kami-kami ini tidak pernah tahu namanya mataram, pati maupun apa itu yang lainnya. Dalam dunia kami adalah bila kami menguasai wilayah, maka wilayah itu semuanya hak kami. Namun sebelum cantrik yang sesorah tadi melanjutkan kata-katanya, Wahyuti yang tidak sabar melecutkan cambuknya yang menggelegar seperti petir. Sambil melangkah ke depan, Wahyuti berkata, mohon maaf kakang Sukra dan kakang berdua atas kelancangan saya yang mendahului bertindak. Hati-hati Nimas Wahyuti, Sukra memberi peringatan. Hai engkau perempuan, jangan ikut campur, manis, lebih baik engkau duduk saja, setelah kami menyelesaikan teman-temanmu, ikutlah dengan kami. Kembali suara lecutan cambuk menggelegar dan mengarah ke salah satu cantrik yang baru bicara itu. Orang tadi saking terkejutnya sampai meloncat hampir menabrak kawanya. Karena merasa tersinggung, salah seorang cantrik daripada pokan wungkir itu tanpa memberi peringatan ia meluncurkan tendangan ke tubuh Wahyuti. Wahyuti pun terkejut juga dengan serangan yang meluncur dengan deras ke arahnya. Karena itu, maka dengan cepat ia memiringkan tubuhnya untuk mengelakan sambaran kaki cantrik tadi, tetapi adalah di luar dugaannya, bahwa demikian cepatnya, cantrik yang kekar tadi mengayunkan tangannya menebas ke samping. Wahyuti terlambat mengelak, kecepatan gerak cantrik daripada pokan wukir melampaui gerak Wahyuti, sehingga karena itu, maka tangan lawannya yang kemudian menyambar bahu. Wahyuti pun terhuyung-huyung sejenak, karena bahunya seperti membentur sebongkah batu kali, sehingga matanya sedikit berkunang-kunang. Namun dengan tempaan di padepokan orang bercambuk, Wahyuti mempunyai kemampuan lebih dari orang kebanyakan, dan dengan menghentakan daya tahan tubuhnya, maka Wahyuti segera menguasai keseimbangannya kembali. Namun ketika serangan berikut menerahnya, Wahyuti meloncat beberapa kali untuk mengambil jarak. Ternyata kecepatan gerak cantrik daripada pokan wukir itu luar biasa, kemungkinan cantrik tersebut adalah ketua cantrik-cantrik di perguruannya. Meskipun Wahyuti sudah mengambil jarak, namun dalam sekejap kemudian, serangannya telah berhamburan memburu Wahyuti. Dan sebuah tendangan lawannya sekali lagi terjulur ke arah dadanya. Wahyuti sengaja memang tidak mengelak, maka dengan kedua tangan yang menyilang di depan dadanya, dia menerima serangan cantik tadi, sebab Wahyuti ingin mengetrapkan sejenis ilmu kebal yang pernah dipelajarinya. Maka terjadilah benturan yang tak bisa dihindarkan, Wahyuti kembali terhuyung-huyung, dan ia pun sedikit merasakan kesakitan namun hanya sekejap. Tapi cantrik daripada pokan wukir yang terkejut, dan menyadari lawannya yang perempuan ini ternyata mempunyai sejenis ilmu kebal, walau baru permulaan. Luar biasa engkau anak manis, berkata lawannya, ternyata engkau sudah mempunyai bekal ilmu kebal. Wahyuti tidak menjawab, tetapi dia sadar bahwa lawannya ternyata juga menguasai ilmu kebal, mungkin aji lembu sekilan bahkan ajian rog-rog asem atau sejenisnya. Dengan demikian, pada pertempuran selanjutnya, Wahyuti dan cantrik dari perguruan wukir sudah merambat ke ilmu lebih tinggi yang mereka kuasai. Ketika keduanya menghentakkan kemampuan dengan dilambari hawa murni, maka serangan mereka mulai mengguncangkan ilmu kebal keduanya. Di saat Wahyuti menyerang dengan mengayunkan tangan, cantrik tersebut terlambat menghidar, sehingga pundaknyalah yang menjadi sasarannya. Lawannya pun kembali terkejut, karena ayunan tangan Wahyuti berhasil membongkar ilmu kebalnya. Namun cantrik daripada pokan wukir dengan kecepatan kakinya menyerampang kaki Wahyuti, maka ia pun seakan-akan telah terjengkang jatuh hampir mengenai Sukra yang selalu mengawatirkan keadaan Wahyuti. Namun dengan cepatnya Wahyuti meloncat bangkit, sambil berkata dalam hatinya ia mengakui ilmu kebal lawannya lebih mapan dari sejenis ilmu kebal yang ia pelajari. Melihat kejadian yang menimpa Wahyuti, Sukra pun berkata kepadanya, Nimas Wahyuti biarkan kakang saja yang menghadapi cantrik daripada pokan wukir itu, silahkan Nimas beristirahat. Setelah mendengar permintaan Sukra, Wahyuti pun mengangguk dan kemudian ia pun merapikan pakaian khususnya serta berjalan menepi. Sukra kemudian melangkah mendekati cantik yang baru saja melawan Wahyuti. Kisanak, sebenarnya kami tidak bermaksud membuat keributan, namun sikap dan ucapan kisanaklah yang membuat kami kurang senang, kata Sukra. Namun cantrik yang satunya, kembali seperti membentak menyuruh Sukra dan rekannya untuk segera pergi. Kalau kami tetap dengan pendirian kami akan terus melewati jalan ini, kisanak mau apa? Kembali Sukra berkata, Jangan banyak omong engkau anak muda, engkau membuat kami kehabisan kesabaran, berkata cantrik itu. Telinga Sukra ternyata merah juga mendengar perkataan itu, dengan suara bergetar menahan kemarahan tiba-tiba cantrik yang satu menyerang Sukra, sehingga ia harus meloncat menghindar. Maka sejenak kemudian perkelahian pun telah terjadi di antara keduanya. Ternyata lawan Sukra bukanlah orang yang belum berilmu. Karena itulah, maka pertempuran itu pun segera meningkat menjadi sengit. Cantrik daripada pokan wungkir kemudian mencabut pedangnya, dengan tangkasnya ia memutar pedangnya itu sambil berkata, Jangan menyesal engkau anak sombong, jika nanti anggota badanmu ada yang terpisah. Tapi cantrik itu terkejut bukan kepalang. Ketika mulutnya masih bergerak, tiba-tiba saja kaki Sukra terjulur dengan deras menghantam dadanya. Cantrik itu terdorong beberapa langkah surut, bahkan kemudian cantrik tersebut terdorong jatuh, namun dengan cepat ia berguling menjauh, kemudian dengan cepat pula ia melenting berdiri. Dengan kasar cantrik itu mengumpat, namun sesaat kemudian Sukra pun telah mencabut pedangnya pula dan teracung ke arah lawannya. Sukra tidak berbicara lebih banyak lagi, tapi setapak ia bergeser maju sambil menebaskan pedangnya menggapai tubuh lawannya. Cantrik tersebut bergeser mundur, pedangnya berputar pula dengan cepat untuk melindungi tubuhnya. Namun serangan Sukra pun kemudian datang seperti gelombang laut yang menggempur batu-batu karang di pantai. Cantrik daripada epokan wukir itu bertempur semakin keras dan garang, pedangnya diputar dengan semakin cepat, namun sekali-kali pedangnya terayun menyerang ke bagian leher Sukra. Tetapi Sukra dengan tangkas menghindar bahkan ia menebas serangan itu, sehingga serangan cantrik itu tidak menyentuh sasarannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita para pengembara Bukit Menoreh, karya La Sidi Yaterdei, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!